Kita surga bergema, lahir Raja Mulia, namai dan sejahtera, turun dalam dunia. Bangsa bangsa bangkitlah, dan bersoranlah serta, bermakluklah kabar baik, lahir Ristus dan ajar, kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Yang di surga disempa, Ristus Raja yang bakal, lahir dalam dunia, tanpa ia undanya. Dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil, ya Bama Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Raja Damai yang besar, surya hidup yang panah, menyambungkan dunia, binaungan sayangnya. Bapak mandang dirinya, akan memikirannya. Lahir untuk menari, hidup baru amali. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Raja Mulia. Raja Mulia. Raja Mulia. Raja Mulia. selamat menikmati selamat datang di informatika ukrida buat kamu yang tertarik di bidang komputer dan teknologi ukrida punya program studi informatika dengan 3 bidang peminatan seperti untuk setiap peminatan sudah didukung oleh tenaga dosen profesional dan fasilitas-fasilitas lengkap juga laboratorium programming laboratorium database laboratorium internet laboratorium e-commerce laboratorium graphic dan multimedia laboratorium jaringan selain kompeten di bidangnya para lulusan juga disiapkan untuk mempunyai kemampuan manajemen dan kewirausahaan serta memiliki motivasi untuk selalu belajar dan berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara positif beberapa mata kuliah di informatika ukrida menggunakan kurikulum yang memungkinkan mahasiswa memperoleh sertifikat berstandar internasional dari oracle academy keren kan? so jangan ragu lagi yuk gabung di informatika ukrida selamat natal bagi kita semua baik saudara yang berada di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lainnya di hari natal ini marilah kita bersorak-sorai dengan penuh kegembiraan dan sukacita angkatlah hatimu di dalam doa angkatlah suaramu dalam puji-pujian biarlah matamu menyaksikan pengharapan dan tanganmu terangkat sebagai tanda kegembiraan sebab Tuhan sudah datang di tengah dunia dan ia tinggal di antara kita mari berdiri hai dunia dan khidmatlah dan khidmatlah dan sembuh rajamu di hatimu beribadah bersama bersyukur bersama bersyukur bersama bersyukur bersama bersama bersyukur hai dunia lalukanlah Raja-Mu Puan Agus Aibu Bila Kudung Rangka Besoraklah Terus Besoraklah Terus Besorak-soraklah Terus Jalanlah Nosa Menekah Di dalam dunia Sejahtera Padukatlah Berlimpas selamanya Berlimpas selamanya Berlimpas-limpas selamanya Di ala Raja Samastra Benar dan mulia Masyukatlah Hai dunia Besar anugerahnya Besar anugerahnya Besar-besar anugerahnya Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amin 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 Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan dimanapun berada Selamat Natal dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Bersama dengan 230 jemaat Baik dari Sumatera hingga Bali Dari Pontianak hingga Jilacap Dengan tiga sinode wilayah Sinode wilayah Jawa Barat Sinode wilayah Jawa Tengah Sinode wilayah Jawa Timur Beserta dengan 19 klasis Saudara-saudara yang terkasih Tidak pernah terbayangkan di hari Natal setahun yang lalu Bahwa tahun ini kita akan merayakan Natal dengan segala keterbatasan dan pembatasan Pandemi yang berlangsung sepanjang tahun ini Telah mengubah banyak aspek kehidupan kita Tapi kita tetap dapat beribadah di hari Natal ini Maka kita patut memanjatkan syukur kehadapan Tuhan Sebab Tuhan masih membimbing dan melindungi kita Ia benar-benar hadir di segala perkumulan hidup Bahkan ia berjalan bersama kita Melewati hari demi hari yang tidak mudah Ini adalah bukti bagi kita Bahwa Natal bukan sekedar dongeng atau cerita masa lalu Natal sungguh-sungguh nyata dan berdampak dalam hidup kita Immanuel Lalu apa yang sudah kita lakukan Sebagai tanda syukur atas pengalaman ini Sudahkah kita menjadi saksi Natal bagi dunia Seperti para gembala yang menyaksikan Natal Dan mengwartakannya ke seluruh dunia Marilah kita merenungkannya di dalam doa secara pribadi Ya anak kecil Terima kasih telah menonton 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 Ya Tuhan Dan Menjadi saksi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah bumi bersorak-sorak Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersuka-suka. Api menjalan di depannya, dan lawan-lawan Tuhan dilanggaskannya. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersuka-suka. Dunia diterangi kilatnya, bumi melihatnya dan jadi kebetar. Dan gunung-gunung lulu bagai lilin di hadapannya, di hadapan Tuhan semesta alam. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersuka-suka. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-suka. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersuka-suka. Sion mendengar dan bergemar, bersorak-sorak semua putri Yehuda. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersuka-suka. Orang yang mengasihi Tuhan, marilah kita membenci kejahatan. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersuka-suka. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersuka-suka. Bacaan kedua dari Surat Titus Pasal 3 Ayat 4-7 Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunianya berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan Injil Lukas Pasal 2 Ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-20 Injil Lukas Pasal 2 Ayat 8 sampai dengan 20 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita Lalu mereka cepat-cepat berangkat Dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan Dan ketika mereka melihatnya Mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka Saudara-saudara sampai disini pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tetapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari Haleluya 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 Sudah-sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Pada hari Natal ini kita merayakan dengan tema menjadi saksi Natal bagi dunia Sudah-sudara barangkali meskipun tidak selalu benar apa yang saya ingin katakan Tetapi barangkali tema ini menjadi sesuatu yang tidak selalu kita gunakan atau biasa kita gunakan Menjadi saksi Natal Biasanya kita akan lebih sering menggunakan kalimat merayakan Natal Menurut saya sudah-sudara tema ini menarik Menjadi saksi Natal berbicara mengenai sebuah sikap Berbicara mengenai sebuah tindakan Berbicara mengenai apa yang kita mau pahami dari peristiwa Natal Dan kemudian kita lanjutkan, kita lakukan sebagai sebuah bentuk dari kesaksian dan sikap kita Bahkan bisa kita katakan sebagai sikap iman kita Sudah-sudara berbeda dibandingkan dengan kalimat merayakan Natal Bukan berarti merayakan Natal itu adalah kalimat yang salah Tetapi merayakan Natal tekanannya lebih kepada sebuah seremoni Tekanannya adalah sebuah acara, peringatan Tetapi tidak terlalu memberikan tekanan seperti yang ada pada tema kita saat ini Menjadi saksi, melakukan sesuatu bersikap tertentu ketika kita merayakan Natal Ketika kita berjumpa dengan peristiwa Natal Nah, sudah-sudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Saya rasa tema ini menjadi sesuatu yang cocok sekali Kalau kita baca bersamaan dengan Injil Lukas Pasal 2 Ayat 8 sampai dengan ayat 20 Ceritanya barangkali kita sangat kenali, sudah-sudara Cerita tentang para gembala yang mendengarkan berita Natal Kehadiran Tuhan Yesus dari para malaikat Cerita yang barangkali kita dengar berulang-ulang sampai dengan saat ini Tapi mari kita lihat bersama-sama, sudah-sudara Ketika para gembala mendengarkan berita Para malaikat mengatakan satu pesan kepada mereka Mereka ketakutan dikatakan di dalam ayat yang ke-9 Lalu ayat 10 para malaikat berkata Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu Kesukaan besar untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Sudah-sudara ini menjadi penting Karena ini adalah pesan utama yang disampaikan di dalam peristiwa Natal pertama itu Bahwa para gembala diajak untuk tidak takut Kenapa mereka tidak takut? Karena kehadiran Kristus Tapi pertanyaan kita secara kritis barangkali lanjutannya adalah Mengapa kalau Kristus datang lalu kita tidak perlu takut? Kenapa kita tidak harus takut? Sudah-sudara takut tentang apa sebenarnya yang perlu kita lihat Kalau kita menelusuri kisah di dalam Injil Lukas Sudah-sudara Peristiwa yang membuat banyak orang takut itu Bisa kita lihat dalam berbagai bentuk Ada ketakutan karena perbedaan Perbedaan suku, perbedaan tradisi membuat orang saling menyingkirkan Saling membenci, saling tidak suka Sudah-sudara bisa melihat misalnya di dalam Lukas pasal 7 Tetapi Tuhan Yesus kemudian mencoba untuk menekankan Pesan, ajaran, dan sikap, tindakan Bahwa perbedaan seharusnya tidak membuat orang saling menyingkirkan Orang seharusnya menghidupi nilai dasar tentang cinta kasih Sehingga perbedaan itu bisa membuat mereka hidup bersama-sama Sudah-sudara beberapa orang takut Dan hidup di dalam ketertindasannya Justru karena aturan-aturan agama Yang dipegang, yang diajarkan, yang dipertahankan Tanpa memperhatikan nilai dasar Seperti yang selalu Tuhan Yesus ajarkan Yaitu cinta kasih Peraturan tentang hari sabat Peraturan tentang memberi perpuluhan Peraturan tentang bagaimana seharusnya datang kebaik Allah Berbagai macam peraturan-peraturan yang tentu pada dasarnya Ingin mengajak orang untuk menghormati Tuhan Tetapi menjadi ironis ketika peraturan untuk mengajak orang menghormati Tuhan Tidak mempedulikan orang miskin Tidak mempedulikan cinta kepada orang yang membutuhkan perhatian Tidak mempedulikan orang yang sakit Sampai-sampai peraturan itu mengabaikan Upaya untuk memperhatikan Upaya untuk menolong Bahkan menyalahkan orang yang menolong Dan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan Orang hidup di dalam ketakutan Justru karena peraturan-peraturan keagamaan Yang tidak mengedepankan Yang tidak mendasarkan dirinya Pada cinta kasih Dan Tuhan Yesus hadir Mencoba untuk selalu memperbaiki Cara berpikir Dan cara bertindak di tengah-tengah kehidupan agama Sehingga banyak orang belajar Untuk tidak lagi harus takut Justru ketika mereka Beriman dan beragama Saudara-saudara di tengah-tengah banyak kehidupan Di tengah-tengah banyak kesalahan Yang harus dilakukan Di tengah-tengah perbedaan Di tengah-tengah rasa berdosa Karena kita adalah orang-orang yang tidak sempurna Dan ada banyak orang yang takut Karena merasa tidak sanggup untuk melakukan sesuatu Untuk memperjuangkan kebaikan Untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Karena banyak orang sudah menganggap bahwa ketika orang berdosa Maka dia menjadi orang-orang yang tidak lagi layak hidup dengan cara yang benar Kehadiran Tuhan Yesus justru adalah mencoba untuk merangkul banyak orang Termasuk orang-orang yang justru merasa takut dan merasa sangat kecil Karena keberdosaan mereka Saudara-saudara barangkali kita mengingat dengan baik salah satu cerita yang terkenal di dalam Lukas Pasal 10 Cerita ini adalah cerita yang barangkali membuat banyak orang belajar Yaitu Lukas 10 ayat 11 Maaf, ayat 25 sampai dengan ayat 37 Orang Samaria yang murah hati Di tengah-tengah rasa kecil Karena barangkali kita dianggap sebagai orang yang berdosa Dan di tengah-tengah rasa merasa baik Besar Merasa sangat beriman Karena memang menghidupi aturan-aturan agama Ahli-ahli agama Orang-orang yang merasa dekat dengan Tuhan Tapi justru cerita Lukas Pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37 Memperlihatkan bagaimana Orang yang justru dianggap sebagai orang yang berdosa Yang kecil, yang najis Orang Samaria Yang tidak pernah diperhitungkan sebagai orang-orang yang layak ada di hadapan Tuhan Justru mereka diceritakan sebagai orang yang mampu memperjuangkan kebaikan dan kebenaran Jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang yang merasa sudah tahu tentang agama Sudah saudara ketika para malaikat mengatakan kepada para gembala Jangan takut dalam peristiwa Natal karena Kristus hadir Maka pesan yang sangat kuat yang mau disampaikan disini adalah bahwa Kehadiran Kristus membawa pesan, membawa ajaran, membawa perubahan cara berpikir Tentang bahwa kita bisa hidup sebagai manusia, sebagai umat Tuhan Sebagai orang-orang yang bisa melakukan dan mengupayakan kebenaran Sepanjang kita berusaha untuk belajar Berusaha untuk betul-betul mengupayakan kehendak Tuhan itu Para malaikat diajak untuk belajar mengenai soal Janganlah takut karena Kristus hadir Sudah saudara Yang kedua yang kemudian kita bisa lihat di dalam Injil Lukas pasal 2 Adalah peristiwa yang terjadi di dalam ayatnya yang ke-15 Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain Marilah kita pergi ke Bethlehem Untuk melihat apa yang terjadi disana Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita Sudah saudara kita melihat apa disini Sebuah kesediaan, sikap, sebuah gerakan Bukan cuma dalam arti kiasan tetapi secara fisik Para gembala itu bergerak Para gembala itu bukan hanya orang yang duduk diam mendengar Orang-orang yang bukan hanya mendengarkan ajaran jangan takut Oh ya sekarang saya harus belajar untuk tidak takut Tetapi mereka menjadi orang-orang yang bergerak Berjalan Menemui Yesus Belajar kepada Kristus itu untuk melihat dengan baik Bagaimana pesan itu harus dihayati oleh mereka Sudah saudara sudah lama saya Berbicara dan menafsirkan Lukas pasal 2 ini Terkait dengan para gembala sebagai contoh Dari orang-orang yang mendengarkan berita natal Tetapi kemudian bukan hanya menjadi orang yang asik dengan perayaan Tetapi menjadi orang-orang yang bergerak untuk Dengan sungguh-sungguh menemui Yesus itu sendiri Betul-betul mau belajar kepada Yesus itu sendiri Betul-betul mencoba untuk memahami mengapa mereka tidak takut Kenapa mereka tidak perlu takut Mengapa mereka harus berbicara kepada banyak orang bahwa mereka tidak perlu takut lagi Mereka adalah contoh dari orang-orang yang belajar kepada Kristus Dan kemudian memperjuangkan ajaran itu untuk mereka hidupi Karena itu kemudian di akhir Lukas pasal 2 Dituliskan bahwa mereka kembali Memuji dan memuliakan Allah Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat Semuanya itu terjadi Saudara-saudara Lukas pasal 2 ini bisa dimengerti sebagai semacam ringkasan dari keseluruhan Injil Lukas Dimana ketika orang-orang mau betul-betul menemui Kristus Belajar kepada Kristus Mencoba memahami mengapa mereka tidak perlu takut lagi Memahami apa yang harus diperjuangkan Yaitu cinta kasih yang tidak lagi membuat orang yang berbeda harus ketakutan Yang membuat orang yang berdosa harus ketakutan Yang membuat orang yang merasa dan dianggap kecil harus ada di dalam ketertindasan Cinta kasih yang menghilangkan semua itu Cinta kasih yang membuat semua orang bisa hidup bersama-sama Sebagai manusia Sebagai anak-anak Tuhan Para gembala ini menjadi contoh Dimana mereka bergerak untuk belajar kepada Kristus Karena mereka menemui Kristus itu sendiri Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ketika kita bersama-sama merayakan Natal pada saat ini Dan kita mempunyai tema menjadi saksi Natal bagi dunia Saya ingin mengajak kita semua untuk bisa belajar seperti para gembala ini Saudara-saudara kita bukan hanya merayakan Natal Kita harus bergerak Bergerak seperti para gembala Ketika kita mendengar berita Natal Ketika kita mendengar Kristus hadir Kita seharusnya bergerak Bergerak untuk menemui Kristus Belajar kepada Kristus Mendalami secara kritis Apa yang seharusnya kita lakukan Apa yang seharusnya kita pahami di tengah-tengah hidup ini Supaya pesan jangan takut Supaya pesan bahwa cinta kasih itu sudah hadir Supaya pesan bahwa Kristus menghadirkan kehidupan yang baik kepada umat manusia Dan kepada dunia ini Betul-betul dapat dirasakan Saudara-saudara saya ingin mengajak seluruh Anggota jemaat dan simpatisan gereja Kristen Indonesia Ketika kita bersama-sama merayakan Natal Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah Saat ini Saya rasa di tengah-tengah peristiwa Dimana kita semua pada saat ini Mungkin masih ada di dalam keadaan yang tidak normal Ketika kita masih ada di tengah-tengah pandemi yang belum 100% selesai Di tengah-tengah kondisi Dimana gereja tidak seperti biasa Ketika barangkali masih ada beberapa ibadah Dan barangkali malah banyak ibadah-ibadah Natal Yang belum bisa dilakukan dengan cara-cara yang Seperti biasa kita lakukan pada tahun-tahun yang lalu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketimbang kita terus berkeluh kesah di tengah-tengah keadaan ini Di tengah-tengah keluhan karena kita tidak bisa merayakan Natal Saudara-saudara tema kita barangkali mengingatkan kita Karena kita memang tidak hanya diminta untuk sekedar merayakan Natal seperti biasa Saudara-saudara jangan salah paham ya Bukan tidak boleh merayakan Natal Tetapi bahwa pada saat ini kita bisa mencoba untuk menghayati Bahwa kita memang bukan sekedar diminta merayakan Natal Bukan sekedar duduk untuk nonton drama-drama Bukan hanya sekedar duduk untuk melihat nyanyian-nyanyian yang menarik Bukan sekedar itu Sekali lagi itu tidak salah Tapi bukan sekedar itu Karena tema kita dan Lukas 2 mencoba untuk mengatakan Bagaimana kita saat ini justru harus mencoba mengevaluasi diri kita Apakah selama ini kita merayakan Natal Kita sudah menjadi saksi Natal itu Seperti para gembala Dan seperti para gembala kita memang betul-betul mencoba menemui Yesus itu Mencoba untuk belajar kepada Yesus itu Betul-betul mengerti kenapa kita harus bergembira Karena kita berjumpa dengan Kristus Ini adalah kegembiraan sejati Kegembiraan karena kita berjumpa dengan Sang Kristus Dan belajar memperjuangkan cinta kasih seperti yang Kristus lakukan Mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kita bersama-sama sebagai anggota gereja dan simpatisan gereja Kita bersama-sama betul-betul mencoba untuk menghayati Sejauh mana kita sebagai para pelayan Kristus Sebagai aktivis gereja Sebagai orang-orang yang sudah menyatakan takut kepada Tuhan di awal hidup berkeluarga kita Ketika kita datang untuk minta di berkati Sejauh mana kita sebagai orang-orang yang sudah dibaptiskan Atau sebagai orang-orang yang mengaku percaya dalam pengakuan percaya dewasa Sejauh mana ketika kita menyebut nama Tuhan Yesus Memasang tanda salib di rumah Mencoba untuk mengatakan bahwa kita adalah anggota dari gereja Kita adalah orang-orang yang mampu menerjemahkan cinta kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari Menerjemahkan cinta kasih di tengah-tengah pandemi Menerjemahkan cinta kasih sebagai keluarga Sebagai pelayan Sebagai orang-orang yang bekerja bersama-sama Sejauh mana kita betul-betul mencari Tuhan Dan bukan hanya pergi ke gereja dan merayakan Natal Sudah saudara barangkali ada yang mengingat Bahwa gambar ini disebarkan di berbagai media Di berbagai platform Ketika ada gambaran dua antrian Satu antrian ke gereja Satu antrian menemui Tuhan Jadi pintu yang satu menunjuk pergi ke gereja Pintu yang lain menemui Tuhan Antrian yang lebih panjang ada di mana Saya rasa saudara-saudara bisa menebak Antrian yang lebih panjang ada pada pintu pergi ke gereja Sedangkan pintu menemui Tuhan jauh lebih sedikit Saudara-saudara ini adalah sebuah penggambaran Tentang apa yang baru saja kita coba renungkan bersama-sama Banyak orang pergi ke gereja Tapi kadang-kadang orang tidak betul-betul menemui Tuhan Dan belajar kepada Tuhan itu sendiri Tema Natal kita Perayaan Natal kita pada tahun ini Mengajak kepada kita untuk bersama-sama Bergerak menemui Tuhan Supaya kita menjadi saksi Natal yang sesungguhnya Saudara-saudara selamat Natal Selamat menjadi saksi dari Natal itu Saksi dari Kristus memberitakan cinta kasih kepada banyak orang Tuhan memberkati saudara-saudara Amin Mari saudara-saudara kita masuk di dalam saat eduh Marilah kita bersama dengan umat Allah Di masa lalu, masa kini, dan masa depan Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Halik Langit dan Bumi Dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalitkan, mati, dan dikuburkan Turun ke dalam kerajaan maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sana Ia akan datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang kekal Amin Mari saudara kita akan masuk di dalam doa syafaat Kami mengucap syukur ya Allah Ketika ada dan hidup di tengah pandemi Engkau tetap menyertai kami Sehingga inilah natal bersama kami Di tengah pandemi Dan di tengah kesulitan bersama ini Kami juga mengucap syukur Ketika Allah Tetap boleh mengutus Dan mempercaya kami Untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Karena itu sebagai anggota-anggota tubuh Kristus Perlengkapilah kami Perlengkapilah kami Kemanapun kami melangkah Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan Dimanapun kami berada Bapak yang mahakasih Kami juga mengucap syukur Bahwa selama kami hidup di tengah pandemi ini Dan selama ibadah-ibadah diselenggarakan secara online Yayasan komunikasi bersama Bersama dengan jemaat-jemaat seluruh GKI yang ada di Indonesia ini Boleh menjalin kerjasama Mengucap syukur juga Untuk seluruh petugas kebaktian Baik di wilayah Jakarta Maupun Yogyakarta Yang hari ini Boleh menjadi penyelenggara ibadah natal Kami percaya ya Allah Ketika engkau memperkenan kami Ada di situasi pandemi ini Berikanlah kepada kami penyadaran Untuk tetap menjadi saksi Tuhan Melangkah bersama Kristus Di dalam suka dan duka Dan kami juga mengucap syukur Ketika gereja Kristen Indonesia Baik dengan kerjasama Dengan gereja-gereja yang ada di Indonesia Maupun di luar Indonesia Terus boleh menjalin kerjasama yang baik Untuk tahun ini Maupun tahun yang akan datang Dan berpengharapan untuk tetap Boleh menjadi saksi Tuhan Dimanapun lembaga Atau tugas-tugas yang boleh Tuhan berikan Di tengah kehidupan ini Boleh dilakukan Kami juga berdoa ya Bapak Bagi para medis dan mereka Sebagai korban COVID ini Boleh nantinya dikuatkan dan diteguhkan Serta dipulihkan Kami juga berdoa bagi situasi politik Dan pemerintahan bangsa kami Baik dari pusat hingga daerah Berikanlah hati yang boleh memberikan Persembahan yang terbaik Yaitu memfokuskan diri Bagi kepentingan orang banyak Daripada kepentingan pribadi Ataupun golongan Bersama mereka yang berdisabilitas Bersama mereka yang butuh penguatan Bersama mereka yang butuh pengharapan dan kekuatan Kami naikkan doa-doa ini Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapak kami yang ada di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencoba Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Mari kita mensyukuri Karya Sang Natal Dalam seluruh kehidupan kita Bersyukurlah kepada Tuhan Panggillah namanya Beritaukanlah perbuatannya Di antara bangsa-bangsa Masyurkanlah bahwa Namanya tinggi luhur Terambil dari Yesaya Pasal 12 ayat 4 Saudara dapat mengirimkan Atau mentransfer Persembahan saudara ke gereja Saudara masing-masing Persembahan juga dapat Dikumpulkan di amplot Untuk kemudian dibawa ke gereja Pada saat kita bisa beribadah Di gedung gereja Siapa gerangan Sang Raja yang tak lahir Ikut ketunjuk Para melengkai Dekaslah cari Sang Bali di Palungan Di buku sambit Mari melihat Janjikan seorang bergamping Tabari Allah Sang Guru Selamat Datang ke dunia Janjikan seorang bergamping Tabari Allah Kelahirannya Kelahirannya Pembawa Ramai Nubuat lama Yang dulu disadakan Ini ternyata Lahir ke Nabi Sang Raja Demai Pembawa Terang Abadi Sekarang lahir Surga bernyanyi Jadikan seorang bergamping Tabari Allah Sang Guru Selamat Datang ke dunia Jadikan seorang bergamping Tabari Allah Kelahirannya 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 Pembawa Ramai Ya Juru Selamat Dengarlah doa kami Tetaplah tinggal Di hati kami Berkati kami Dan jadikanlah Dan jadikanlah kami Saluran berkat Bagi sesama Jadikan seorang bergamping Tabari Allah Sang Juru Selamat Datang ke dunia Jadikan seorang bergamping Tabari Allah Kelahirannya Kelahirannya Pembawa Ramai Mari kita berdoa Ya Allah yang penuh rahmat Di hari Natal yang kudus ini Kami datang kepadamu Membawa persembahan ini Tanda dari kebaikan dan kasih sayangmu Yang rahimi Terimalah ya Tuhan Rasa syukur kami Sebab kami telah merasakan Kekayaan cintamu Dan kiranya Semakin banyak orang Merasakannya Saat persembahan ini Digunakan sebagai Karya kesaksian gereja Di tengah dunia ini Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman yang telah menjadi daging Kami berdoa Dan bersyukur Amin Amin Saudara jadilah saksi Natal bagi dunia Ceritakanlah pengalaman hidup kita Bersama dengannya Wartakanlah kehadiran Allah Dalam hidup kita Melalui tutur kata Maupun perbuatan kita Siarkanlah kemuliaannya Keseluruh dunia Terima kasih 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 Sang Bapak melalui Yesus Kristus Sang Bayi Kudus dalam persekutuan dengan roh kudus memberkatimu untuk menjadi pewarta kebaikannya kini hingga selama-lamanya. Haleluya, Amin. Di setiap kata dan karyaku. Haleluya, Amin. Haleluya, Haleluya, Amin. Di setiap kata dan karyaku. Haleluya, Amin. Haleluya, Amin. Selamat hari datang untukmu sahabat. Dari hati paling dalam. Kiranya ramai dari Tuhan kita alami bersama. Selamat hari datang. Mari kita rayakan hari kelahiran Tuhan dengan hati gembira dan menyukur padanya. Segarkanlah hubungan dengan sesama saudara. Ucapkan selamat datang. Selamat hari 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 datang. Helor Datang. Selamat hari datang komen. uje. Sampai sulit kata. Jangan lihatageddon. Jangan lihat silos. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton